Selamat datang di Bonjofi TV Sport, channel yang akan membahas berita seputar versi Bandung dan berita bola lainnya. Untuk membantu channel ini supaya semakin berkembang, kami minta dukungan untuk like video ini, share dan juga subscribe. Jika sudah, mari kita ke pembahasan berita pertama hari ini. BRLiga 1 musim 2023-2024 sudah dimulai, beberapa klub sudah melakoni laga perdana termasuk Persib. Di laga awal ini, Persib Bandung gagal meraih kemenangan dengan hanya imbang melawan Madura United dengan skor 1-1. Dalam laga ini, pelatih Luis Mia terlihat beberapa kali melakukan rotasi formasi yang tak lazim. Hasilnya beragam, ada pemain yang bisa memberikan penampilan terbaiknya, namun juga malah jadi blunder karena pemain tidak bisa maksimal dalam pertandingan. Sebagai contoh, Daisuke Sato yang idealnya berposisi sebagai back kiri, kali ini Luis Mia menjadikannya sebagai back tengah. Hasilnya, pemain asal Filipina tersebut dinilai tampil lebih baik. Adapun pemain yang kesulitan dengan rotasi ini adalah salah satunya Beckham Putra, sejatinya sebagai gelandang menyerang, namun Luis Mia mengganti menjadi sayap kiri. Hasilnya, pemain timnas Indonesia U23 ini sulit mendapatkan performa terbaik. Selain itu, ada juga pemain anyar Tyron Delpino yang idealnya adalah sebagai playmaker, Luis Mia malah pasang sebagai sayap kanan. Hasilnya, Tyron Delpino malah cerah karena harus terus menerus berlari mengejar bola. Selain ketiga pemain tersebut, pemain lainnya yang mengalami perubahan posisi adalah Iputu Gede Juni Antara, yang seorang back kanan digantikan menjadi back tengah, juga Fred Butuan, yang seorang sayap kiri diganti menjadi back kanan. Pemain Persibandung, Daisuke Sato sangat merasakan betul akan aksi yang dilakukan Boboto. Dalam memprotes kebijakan manajemen PT Persibandung bermartabat, Daisuke Sato merasa aksi tersebut menjadikan laga kontra Madura United kian berat karena Boboto tak berada di stadion selama pertandingan. Daisuke Sato mengatakan tak mengetahui secara detail masalah yang dipersoalkan Boboto, sehingga menggelar aksi tak biasa. Namun secara permainan, ia menegaskan aksi tersebut membuat atmosfer pertandingan menjadi berat karena Boboto mulai meninggalkan stadion. Mengenai supporter, tentu kehadiran mereka itu begitu penting. Seperti hari ini, atmosfernya berbeda dan sulit karena mereka tidak berada 90 menit bersama kami, tetapi saya mengerti apa yang mereka inginkan, kata Daisuke Sato. Di lain sisi, Sato berharap Boboto bisa berada di dalam stadion dan mendukung timnya sepanjang pertandingan, terlebih keberadaan Boboto disebut Sato memberikan dampak luar biasa dalam meningkatkan semangat para pemain. Namun saya juga ingin supporter ada di sana selama 90 menit, kami butuh mereka, karena ini Persib dan Boboto, kami bermain untuk mereka, dan kami juga perlu mereka, katanya. Ya berharap, setiap masalah yang didapatkan Boboto dapat segera terselesaikan secara cepat, sehingga Boboto bisa datang ke stadion dan memberi dukungan penuh terhadap Persib. Ya tentu saja, karena itu membuat kami, tentu saja ingin melihat di setiap pertandingan Boboto datang untuk mendukung kami dan memenuhi stadion. Manajemen PSM Makassar memastikan tak ada kenaikan harga tiket untuk Laga Home Liga 1 2023-2024. Langkah yang diambil PSM Makassar ini berbeda dengan Bali United hingga Persib Bandung. Dua tim papan atas Bali United dan Persib memutuskan menaikkan harga tiket Laga Home pada musim 2023-2024. Imbasnya pada partai Pekan Pertama Liga 1 2023-2024, jumlah penonton Laga Kandang Bali United dan Persib menurun drastis. Bali United misalnya, yang menjamu PSS Lehmann di stadion Kapten Iwendip, tak hanya dihadiri 3.450 penonton. Hal ini ditengarai adanya boykot yang dilakukan sejumlah kelompok supporter Bali United. Fans Bali United protes atas kenaikan harga yang dianggap tak wajar. Begitupun dengan Laga Kandang Persib yang menjamu Madura United di stadion Glora Bandung Lautan Api, hanya dihadiri 14.769 penonton. Sama halnya dengan fans Bali United, para Boboto juga protes atas kenaikan harga tiket. Selain itu, supporter Persib juga melakukan boykot lantaran tak memaksimalkan proses pembelian tiket via aplikasi. Sementara itu, PSM Makassar memastikan tiket Laga Home mereka di Liga 1 2023-2024 tak mengalami kenaikan. Ini terlihat pada rilis penjualan tiket Laga PSM Makassar versus Dewa United pada pekan ke-2 Liga 1 2023-2024, yang berlangsung nantinya di stadion BJ Habibie Pare-Pare Sabtu 8 Juli 2023. Manajemen PSM Makassar merilis harga dan skema pembelian tiket melalui akun Instagramnya pada Rabu 5 Juli 2023. Penjualan tiket pada gelombang pertama ini akan ditujukan kepada para member premium aplikasi PSM Makassar. Tertera harga tiket yakni untuk VIP utama Rp350.000, VIP utara selatan Rp250.000, tribun terbuka timur Rp100.000, tribun terbuka selatan dan utara Rp60.000. Harga yang tertera ini sama halnya dengan harga tiket PSM Makassar musim lalu. Yang berbeda PSM Makassar untuk musim ini tak lagi menggandeng kiostik.com, melainkan beralih ke tiket.com. Persibandung sedang bersiap menghadapi RMFC pada Laga Pekan Kedua Liga 1 2023-2024, di Stadion Kapten Iwendip Tagi Anyar Bali Jumat 7 Juli 2023. Saat ini Persibandung ada di peringkat ke-8 kelas main sementara dengan raihan 1 poin, sedangkan RMFC ada di posisi ke-15 kelas main sementara tanpa raihan poin. Pada laga itu, Persibandung terancam tidak bisa menurunkan gelandang asing Anyar Tyron Del Pino. Pemain asal Spanyol itu mengalami cerah saat jalani debut bersama Persib, Saat menghadapi Madura United pada minggu 2 Juli 2023, Tyron Del Pino mengalami cedera tendon asiles. Pada laga debut melawan Madura United di Stadion Glora Bandung Lautan Api, Tyron Del Pino masuk sebagai pemain pengganti. Sementara itu, dokter tim Persib Raffiganita merekomendasikan Tyron Del Pino untuk bermain sebab cederanya tak bisa pulih dalam waktu cepat. Pemeriksaan MRI sudah dilakukan, tim medis tengah menunggu hasil sambil melakukan observasi. Belum bisa lawan Arema FC karena hasil MRI belum keluar, fisik jalannya masih agak pincang sedikit, jadi untuk hari Jumat melawan Arema, kemungkinan besar belum bisa memperkuat tim, kata Raffigani. Tyron Del Pino merupakan salah seorang pemain baru yang didatangkan Persibandung musim ini selain Alberto di posisi back tengah. Saat ini, cederanya sedang diobservasi. Sebetulnya sudah 2 hari diistirahatkan, diberi obat, keluhannya berkurang. Kemarin sudah lakukan MRI. Kami tinggal menunggu hasil dari ahri radiologi, cederanya di bagian tendon asiles kaki kanan. Katanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.